Intro Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Semoga baik-baik saja ya Ketemu lagi dengan saya, Ibu Tiwi Di mata kuliah Yang hampir sama Yang mana Trimatra Nah, apa sih sebenarnya bedanya Di matra dan tri matra Trimatra adalah Mata kuliah yang depannya kita sudah Ampuh, yaitu Hanya berkutip Pada Materi-materi yang Dua dimensi saja Tapi, kalau Trimatra itu ada Volumenya Sehingga dia bisa dirabah Bisa ditegang, membuat dia Ada sesuatu yang Lebih tebal Dan bisa dilihat dengan cahaya Jadi, dari konsur cahaya Kita bisa melihat sesuatu yang terguna Dari segala sudut, kita bisa Bisa melihat sesuatu yang berbeda Seperti itu Kalau dari sini, bentuknya seperti itu Dari sini, bentuknya seperti itu Jadi, beda-beda di setiap sudutnya Di matra, itu hanya satu sudut saja Yaitu Karena hanya kertas ya Jadi satu luar Oke guys, jadi kita itu ada tujuh Ada tujuh materi menirwana Trimatra Ya, beda Agak beda sedikit Satu materi lah Dengan Trimatra Trimatra ini kita ada yang pertama adalah Busati Ya, busati dengan kontur seperti ini Nanti hasilnya Kemudian, selanjutnya setelah ini Kita ada komposisi benang Ya, seperti yang disinilah Ada tujuh ya Kemudian komposisi benang Kemudian, nanti ada kertas Komposisi kertas Kemudian, nanti ada sedetang Ya, sebagai utas kalian Kemudian, komposisi nikah Ya, nanti dari kertas plastik nikah Kemudian, selanjutnya komposisi kawat Ini yang akan berdarah-darah Yang ketajam Yang ketujuh adalah mix media Mix media ini adalah puas kalian Seperti itu Jadi, tetap semangat untuk bernafas Semoga kalian tetap sehat Berjemur Gitu ya Setelah saat pengajaran ini Sambil berjemur di pagi hari Kemudian Kemudian, pasti kita akan ngembur Tapi kalian harus cukup tidurnya Jangan sampai lupa tidur Selanjutnya Kita akan membuat Spon Sondal Komposisi Spon Sondal Campik ya Nah Alat dan bahannya apa saja Cat minyak Meraknya Yang murah saja Udah terbang Ini Udah terbang ini Kenapa? Pempil ini karena ini cepat kering Meresap ke busa arti Kalian hanya butuh warna biru Kemudian merah Kemudian kuning Dan putih Jadi kalian boleh menggunakan Warna monokrom ya Turunan warna monokrom Misalnya merah muda Biru muda seperti ini Hijau muda seperti ini Kemudian Bisa juga pakai warna primer saja Misalnya merah ke kuning juga boleh Seperti itu Nah Kemudian kalian juga Pada saat kalian menggunakan Cat minyak ini Kalian harus menggunakan Tinner ya Seperti ini Cat minyak ini harus pakai tinner ya Supaya dia lebih Tidak terlalu kental sekali Nah Tetapi kalian juga harus ingat Jangan terlalu cair Karena kalau terlalu cair Dia akan kasih Bentuknya Ada putih-putihnya gitu Jadi tidak akan Kemudian Alat yang selanjutnya adalah Ada Busa ati Nah Busa atinya seperti ini Bentuk aslinya ya Bentuk aslinya itu warna yang putih Rasanya itu adalah 13 tahap 13 tahap warna ya Kenapa? Karena supaya Warnanya itu turunannya bagus Turunannya bagus Dia bisa Jadi setiap Setiap tahap Itu warnanya berbeda Setiap tahapnya Oh ya Untuk kuas Kalian boleh menggunakan kuas yang Ujungnya agak pipih ya Jadi kan juga bisa Boleh pakai kuas Apa namanya Kuas yang Buat cat tembok gitu Yang kecil Supaya kuasnya lebih Dan cepat ya Itu boleh Pakai gitu Selanjutnya Untuk Untuk pembuatan asistensi Kalian boleh menggunakan Ini tuh sebenernya adalah Kelanjutan dari komposisi garis kalian ya Komposisi garis atau komposisi prepare Jadi dari Mulai komposisi garis Komposisi garis kalian Kalian warnain Menjadi komposisi prepare Nah komposisi warna prepare Kalian membentuk menjadi Trimatra Menjadi komposisi sponsor dalam Asik ya Jadi nyambung Dari yang awal Sampai sekarang Kalau kalian mau pakai Sketsa yang lama Boleh Atau kalian mau pakai Sketsa yang baru lagi Seperti ini Boleh juga Jadi Seperti biasa Kalian pakai lima sketsa Dari lima sketsa Diasistensikan hanya satu Yang akan kalian perbesar Kemungkinan nanti bisa mirror Atau mungkin diperbesar Seperti yang contoh ini Ini adalah diperbesar ya Jadi dari modul yang seperti ini Dari sketsa Kertas ini lima Kemudian bentuk yang kecil ini Yang terbaik Misalnya dua lah ya Dari dua yang terbaik Nanti kita akan pilih Salah satu Atau di mix Ya Gue tuh jangan terlapak-lapak sekali ya Ini bisa di mix Salah ini Yang dibatas Di bawah Jadi Bisa Kalian mix dari Modul yang sudah Kalian asistensi Dari lima sketsa ini Nanti akan disket Di asistensi Yang dua Dari dua itu Kalian akan perbesar Seperti ini dulu ya Ukurannya 20 x 20 cm Ya Ini kan 20 x 20 cm Misalnya yang 20 x 20 cm Seperti itu Nah Setelah itu Kalian baru Diperbesar Yang bodul ini Diperbesar menjadi 40 x 40 cm Ya Ini tidak ada Tidak ada Outlet ya Tidak ada garis pinggir Jadi benar-benar di full Backgroundnya Kalian boleh menggunakan Infraboard Ya Jadi harus pakai Infraboard Karena infraboard itu Yang paling murah ya Paling boleh pakai Infraboard yang bekas-bekas Kalian kemarin itu Untuk alasnya dia Setelah itu Saya menjelaskan Karya Kalian pas kalian minta Nah Untuk ketebalannya Saya Minta kalian Tidak lebih dari 10 cm ya Tidak lebih dari 10 cm Jadi kalian Tidak terlalu tebal-tebal Karena terlalu tebal itu Terlalu tinggi Nah ini juga sama Jadi dari Dari kali yang Asistensi ini Yang sudah di asistensi Yang sudah besar Seperti ini Bagus ya Dia hanya menggunakan Warna kuning Merah Hijau Dan kuning Atasnya kuning Hijau Yang ini merah Jadi ada asen hijau Di sebelah sini Seperti itu Selanjutnya Kalian pas kalian itu Sama Giametris juga ya Kalau ini Giametrisnya segitiga Kalau ini Giametrisnya Untuk Persegian Terbicersamban Ketebalannya Jangan lupa Jangan setahap Sehingga Kalian Menghasilkan Bentuk yang Indah Seperti itu Semoga hasil kalian Memuaskan Untuk Contoh yang lebih banyak lagi Kalian bisa melihat Komposisi Sponsor dari IG Nirmana Polimedia Dan Jangan lupa Subscribe Like Dan share Youtube kita Supaya Kalian juga lebih eksis Di Polimedia Dengan Nirmana Yang paling indah Dan bagus Oke Sekian dari saya Ketemu lagi Di Tugas selanjutnya Yaitu Komposisi Benang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat Terima kasih Terima kasih